Sangat mengganggu perekonomian, menurutnya kondisi ini juga berimbas untuk para karyawan. Inul terpaksa menutup sementara bisnis karaoke dan restorannya. Alhasil, semua karyawannya ada yang dirumahkan dengan kebijakan memberi pesangon atau gaji sebanyak 50% sampai 60%. Menyoal opsi lockdown, Inul juga punya pendapat sendiri. Mungkin bagi orang yang sangat kaya banget, duitnya ngalir, tidur sampai gak bangun-bangun hartanya, masih tujuh turunan, mungkin masih aman-aman. Mungkin ya, walaupun usahanya stop di situ, bisa ditopang dengan tabungan, ungkap Inul darapista kepada The Ticom. Kalau seorang Inul perputaran duit, ekspansi bikin karaoke lagi. Kalau perusahaan punya stok uang, kita juga masih ada kerjasama dengan bank. Aku tetap saja mumet, umurnya. Inul merasa, kalaupun harus ada lockdown, semua harus tegas, khususnya pemerintah. Jangan ada pilih kasih untuk siapapun. Kalau ada lockdown di Jakarta, WES sekiranya dikasih lockdown, dua minggu selesai. Pemerintah harus keras, tukasnya. Jangan sampai ada yang benar-benar di rumah saja. Tapi ada juga orang yang masih beraktifitas di luar selama lockdown. Hal itu tetap saja bisa membuat corona menyebar. Kita udah di penjara dua minggu. Nanti kalau kita keluar, nyinggol orang yang gak disiplin atau masih aktivitas di luar selama lockdown. Dan ternyata ada yang positif. Ya podo wae, harusnya benar-benar tegas ungkapnya. Pemerintah kalau mau lockdown, ya lockdown semua. Gak peduli orang jual sayur. Gak peduli orang mobil Lamborghini tetap saja harus lockdown. Kalau gak gitu, ya masih ramai. Virus mah kayak gak dianggap tegas Inul. Selama lockdown, Inul yakin pemerintah tetap... Tidak, kalian nonton belum video-video gue? Nonton dong. Mana sih kamu nonton nih? Kalau gak mau nonton video gue, nanti gue tutup. Tutup ah, YouTube-nya. Bosan, soalnya gak ada yang nonton. Nonton ya. Oke. Nonton gak? Ya, semoga kalian nonton deh. Oke. Dihitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya ya. Oke. Bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.